gantian kita oke giliran saya ya solo giliran saya bertanya giliran saya sebelum saya ini kita bahas batu ini kita bahas batu dan sampai selesai pun kita akan bahas batu tenang aja tidak akan membahas yang lain oke kalau anda membaca dalamnya saya 6, nomor 6, sampai nomor 7 seorang serafim terbang membawa batu bara dan setelah batu bara itu menyentuh bibir seseorang maka kesalahannya dihapuskan dan dosanya diampuni itu yesaya 6 nomor 6, sampai 7 jadi aman itu sekarang yang jadi permasalahan adalah kolose 2, nomor 9 epesus 2, nomor 6, sampai nomor 8 pertanyaan saya apakah batu sakar Yesus menembus dosa silahkan sebentar sebentar aku jawab dulu yesaya itu ya iya oke kau tahu enggak arti serafim tahu apa itu serafim itu bagian dari makhluk malaikat oke bagian dari makhluk atau malaikat malaikat dalam tahun matinya raja ujian sudah ujian bukan ujian ujian bukan ujian aku melihat Tuhan dulu di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung 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 jubahnya memenuhi bent suci para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai enam sayap dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang dan mereka berseru seorang kepada yang lain katanya kudus-kuduslah Tuhan seluruh bumi penuh kemuliaannya maka bergoyanglah alas embang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu penuh dengan penuhlah dengan asap lalu kataku celakalah aku aku binasa siapa yang berkata yesaya sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata lihat ini telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni mana batunya Jumah eh? mana batunya? oke baik kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani itu disebut Rizpah Rizpah itu artinya batu bara ya salah kau Jumah bara itu bukan batu bara itu adalah api yang menyala-nyala mana batunya Jumah dalam bahasa Ibraninya itu Rizpah Rizpah itu artinya batu yang menyala atau batu bara atau batu bara bukan batu bara buka original teksnya buka dengan bara buka original teks nah kemana-mana lagi lihat Jumah Rizpah itu artinya batu bara dalam bahasa Ibrani bantu yang membara itu adalah bahasa Ibrani apa itu bara? boleh ku jelaskan apa itu? bahasa Ibraninya dulu dong Rizpah itu artinya batu yang membara atau batu lantai atau batu bara bara itu sesuatu yang sedang menyala-nyala contoh dengarkan Jumah dengarkan Rizpah itu jelaskan nah itu tadi mau menjelaskan itu boleh aku gak boleh bahasa Ibraninya bara disitu apa? makanya jelaskan Jumah disitu tidak ada batu yang ada disitu adalah bara bahasa Ibraninya apa? bahasa Ibraninya apa? baru Jumah bisa kau mendengar? bisa kau dengar? oh iya 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 oke oke bisa kau dengar? silakan disitu tidak ada batu yang ada disitu bara Ibraninya apa? jangan kau sempatkan bara dengan batu bara Ibraninya apa? Jumah disitu tidak ada batu Jumah saya tanya Ibraninya apa? oke sekarang kita translate ke bahasa Ibrani sebentar ya sebentar sabar ini lebih sudah dibilang Rizpah gak percaya Rizpah artinya batu atau lantai batu napu hayo 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 europe ada di 호 tego pertanyaan saya ingat baru Всё barah itu baru Jumah mitra Ibraninya apa? унд fah ini yang siap jemau kita juga bahasa Ibrani bara disitu ada rispa rispa itu artinya lantai batu lantai batu atau batu jadi kamu mencium bara bisa mencium bara bisa menghapus dosa mencium bara bara api mau dicium itu adalah sesuatu yang menyala-nyala bahwa itu yang dicium cara dengan batu contoh dengarkan jadi menjadi mencium api gitu bahwa itu kata sifat jumlah dengarkan jumlah kata sifat lagi mulai 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 di diskusi sama ini dengarkan dulu itu bukan batu tetapi bara itu sesuatu yang menyala-nyala contoh dendam membara dengarkan dulu ciumara kenapa kau tidak mau mendengar kenapa kau tidak mendengar rispa itu benda bukan kata sifat itu bara dengarkan dulu bara itu sifat juga rispa itu benda lantai batu dengarkan bisa kau mendengar bisa makanya saya tertawa karena lucu itu sebenarnya kata sifat bukan batu contoh dendam membara bukan dendam membara nah jadi bara yang dimaksudkan disitu adalah sesuatu yang menyala-nyala iya tidak ada disitu batu jangan kau cari ini jadi malekat Islam jadi malekat membawa membawa sifat iya dia membawa firman yang menyala-nyala itu iya membawa firman yang menyala-nyala itu jumlah padahal rispa disitu rispa itu artinya apa lantai batu bara bukan lantai batu bara saya sudah berusaha untuk translate jumlah ini dia ya yesaya enam ayat tujuh aku orang yang jujur dalam berdiskusi ini dengar oke kita buka ya enam ayat tujuh aku translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia yang ada itu bara bukan batu Dek sudah jelas ya ambil HP ke situ yang baru sudah jelas ya Jumat tunggu 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 saya buka saya buka juga saya buka juga oke nah itulah perbedaannya kalau di Islam yang diciumi itu batu batunya apa batu yang berbentuk apa itu tunggu sabar dan itu memang batu bukan kata sifat aku sudah me-translate sama apa tadi apa lagi mau komentar dari aku tunggu saya enam kita buktikanlah anda itu oke sudah aku sudah putar kamera kan tunggu dulu bang kita buktikan bang oke silahkan saya buka kamera ya eh saya alihkan kamera saya dulu ya oke ini terjas silahkan kalau aku Mas udah ketunjukkan tadi ya aku blog di Google lalu aku bikin Google translate disitu tidak ada batu yang ada bara kalau yang di Islam itu memang batu-batu berbentuk apa itu aduh bentuk-bentuk apapun itu karang malu eh ya saya enam oke ya di sini serapim nih membawa bara ya kan kita lihat bara ini angka berapa ya nih bara nih apa bahasa ibraninya tuh Ritzvah nggak salah kan apa artinya Ritzvah apa ini lantai batu mana ada lantai batu yang diatasnya itu kok lantai batu bagaimana mungkin malaikat membawa lantai batu dimana logika Mujuma kok malaikat bawa lantai batu lantai 2 lagi kau bilang lantai batu lantai batu 4 lantai 2 gimana ceritanya malaikat membawa lantai batu dibongkar rumahnya lantainya itu dibawa-bawa malaikat dimana logika Mujuma inilah akibat kau selalu cocokologi bagaimana malaikat membawa lantai batu itu dari tamu itu bibelnya begitu bunyinya Ritzvah itu lantai batu artinya lantai batu itu adalah batu yang dibentuk batu yang bisa dijadikan lantai malaikat membawa bantuk lantai batu lantai keramik lantai keramik lantai lantai keramik lantai keramik berarti keramiknya kan hei lantai keramik dibawa berarti keramik yang dibawa lantai papan yang dibawa berarti papan yang dibawa lantai batu yang yang dibawa berarti Batu yang dibawa Dengarkan Lantai kayu Dibawa, berarti kayu dibawa Bapak, apa Spesifikasinya Apa urgensinya Malaikat membawa lantai keramik Itu menghapus dosa Lantai keramik Gimana lantai keramik Dari mana yang dibawa malaikat itu Lantai batu, rispah Itu menghapus dosa Lantai batu Dikatakan serapim, berarti dari surga Serapim membawa batu itu Lantai dibawanya Lantai dari surga Lantai dari surga yang terbuat dari batu Dibawa oleh malaikat Dicium Dicium Dosa terhapus Kata bara disitu adalah kata sir Gak ada bara, gak ada bara, gak ada bara Sudah kita lihat lantai batu Itu yang tertulis Jumah Aku sudah berusaha men-translate-nya Jumah Di sini Ditulis bara Lihat Itu transit ke Indonesia Dari bahasa Ibraninya Dari Indonesia ke Ibrani Ini original teksnya Kodenya ada Kita lihat di dalam kode 07531 07531 Lantai rumah Artinya lantai batu Lantai batu Silahkan Anda membawa lantai keramik Berarti membawa keramik Silahkan Anda bawa lantai papan Berarti membawa papan Silahkan Anda membawa lantai batu Berarti membawa batu Apa urgensinya lantai batu Dibawa oleh malaikat Apa urgensinya Jumah Menghapus dosa Baca nomor tujuhnya Kita baca nomor tujuhnya Saya buka kamera lagi ya Saya perlihatkan Anda ya Nah nomor tujuh sekarang Silahkan Silahkan Kita ganti aja nama si Jumah Jadi si lantai batu ya Kita ganti aja nama Terserah 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 Anda kan bertanya Untuk apa Nah tak kasih jawabannya Anda bilang Untuk apa Untuk apa Nah kita kasih Oke Malah enggak membawa lantai batu Nah ini Terserah tertawa menutupi Menutupi kehancuran Dia Menyentuhkan Dia menyentuhkan Kepada mulutku Iya Serta berkata Lihat Ini Telah menyentuh bibirmu Iya Maka Kesalahanmu Telah dihapus Tuh Dan dosamu Telah diampuni Putangan dong Coba baca ayat 6 Coba baca ayat 6 Ya tadi sudah Serapim membawa Batu Lantai Lantai batu Malaika membawa Lantai batu Oke lah Udah Udah Gak apa-apa Gak apa-apa Itu dari ilmu Ya sudah Kan gak kulauan bro Oke Sudah ya Malaika membawa Lantai batu Oke Sekarang giliranku Menciummu Muhammad Bisa enggak menghapus dosa Mencium Nabi Muhammad Bisa menghapus dosa Mencium Muhammad Bisa enggak menghapus dosa Mana dalilnya Aku bertanya sama kau Jumah Gak ada dalil Gak ada dalil Kau jawab dulu Mencium Mencium Muhammad Bisa enggak menghapus dosa Mengikuti Nabi Muhammad Menghapus dosa Mengikutinya Mencium Mencium Allah yang menghapus dosa Bukan batunya Mencium Amalan Amalan Perbuatan Mencium Sekarang begini Kau pergi ke Mekah Pernah kau ke Mekah Saya alhamdulillah Ya alhamdulillah Waktu kau ke Mekah Kau ciumin gak batu itu Menyentuh Dan juga mencium Oke Apa gunanya kau mencium batu itu Alhamdulillah Saya tidak akan pernah bisa mencium batu Kalau saya tidak Kemudian mengorbankan Tenaga Waktu Dan untuk itu ke sana Tenaga waktu Materi Dan semuanya Itu pengorbanan saya Menuju ke sana Yang menghapuskan dosa Bukan batunya Kau mencium batu itu Dosamu terhapuskan Iya Oke Berarti mencium batu Bisa menghapus dosa Yes Mencium Muhammad Enggak bisa menghapus dosa Dalam hal Menghapus dosa Mana lebih hebat Muhammad atau batu Tidak ada batu Menghapus dosa Enggak ada Tapi kau bilang Tadi mencium batu Bisa menghapus dosa Mana dalilnya Mencium batu Mencium batu itu Menghapus dosa Sebentar Silahkan Silahkan Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaib bin Uyari Dari ayahnya Ia berkata Sesungguhnya Ibn Umar Pernah berebut Berdesak-desakan Dengan mendekati Dua rukun Hajar Aswad Dan rukun Yamani Sebelumnya Aku tidak pernah Melihat seorangpun Sahabat Rasulullah Sallallahu Yang berdesakan Seperti itu Lantas aku bericap Wahai Abdurrahman Mengapa Engkau mendekati Dua rukun Dan berdesak-desakan Seperti itu Tidak pernahkah Melihat Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Yang seperti itu Dia menjawab Aku melakukannya Karena mendengar Rasulullah Sallallahu 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 Sesungguhnya Mengusap Hajar Aswad Dan rukun Yamani Bisa Menghapus Dosa Itu dalilnya Nah iya Mencium Bisa menghapus Dosa Bukan Batu Yang menghapus Saya tidak menghapus Dosa Tidak ada Dalilnya itu Mencium Hajar Aswad Kalau menghapus Dosa Mana lebih hebat Muhammad Atau batu Tidak ada Bantu Mana buktikan Kepada saya Batu Menghapus Dosa Mana Dalilnya Batu Menghapus Dosa Kita baca Mencium Hajar Aswad Menghapus Dosa Kan Iya Mana dalilnya Batu Batu Menghapus Dosa Mana dalilnya Hajar Aswad Itu Batu Atau Enggak Sih Batu Mana dalilnya Batu Menghapus Dosa Mana dalilnya Mencium Mencium Batu Itu Pahala Menghapus Dosa Tapi Bukan Batu Yang menghapus Bukan Batu Yang menghapus Dosa Mencium Batu Ya benar Mencium Batu Hajar Mencium Batu Berarti Menghapuskan Dosa Siapa yang menghapuskan Dosa Batu Atau Allah Batu Atau Allah Yang menghapuskan Dosa Mencium Batu Itu Menghapus Dosa Benarkan Yang menghapus Dosa Itu Batu Atau Allah Mencium Batu Itu Batu Itulah Yang menghapus Ya Batu Itu Yang Makanya Batu Itu Berwarna Putih Dengar Jumah Makanya Waktu Dulu Batu Itu Berwarna Putih Karena Banyak Dosa Diserapnya Batu Menjadi Hitam Oke Saya kasih Analogi Boleh Jumah Kau Percaya Enggak Mencium Batu Hitam Itu Menghapus Dosa Bisa Enggak Saya Percaya Sudah Selesai Saya Kasih Analogi Boleh Dengarkan Dulu Mencium Muhammad Bisa Enggak Menghapus Dosa Enggak Ada Perintah Enggak Ada Dalil Enggak Ada Sunnah Mengikuti Beliau Ya Dalam Menghapus Dosa Mana Lebih Hebat Muhammad Atau Batu Batu Tidak Bisa Menghapus Dosa Nabi Muhammad Tidak Bisa Menghapus Dosa Mencium Batu Hitam Itu Menghapus Dosa Sekarang 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 Kasih Analogi Sekarang Saya Kasih Analogi Boleh Dengarkan Diriwayatkan Dari Abdullah Bin Ubay Itu Sudah Itu Sudah Artinya Betul Enggak Mencium Batu Hitam Itu Bisa Menghapus Dosa Iya Kan Sudah Saya Iyakan Mencium Muhammad Tidak Menghapus Dosa Tidak Ada Perintah Dan Tidak Ada Kaidah Itu Dalam Hal Menghapus Dosa Mana Lebih Hebat Muhammad Atau Batu Batu Dan Nabi Muhammad Tidak Menghapus Dosa Barusan Kau Ucapkan Makanya Saya Boleh Saya Kasih Analogi Boleh Saya Kasih Analogi Boleh Silahkan Aku Persilahkan Dengan Hormat Baik Ketika Ketika Saya Perintahkan Kepada Anda Pada Anda Memegang Memegang Pohon Itu Aku Akan Kasih Kamu Uang Begitu Kau Memegang Pohon Itu Saya Kasih Kamu Uang Sekarang Pertanyaannya Yang Kasih Kamu Uang Pohon Itu Atau Saya Jumah Jumah Yang Kasih Aku Uang Boleh Nggak Kamu Mengatakan Dengan Otakmu Itu Bahwa Pohon Itu Memberikan Uang Ke Anda Nggak Boleh Dengan Tapi Yang Anda Lakukan Menyentuh Pohon Mendapatkan Uang Betul Benar Yang Memberikan Anda Uang Pohon Atau Saya Kamu Yang Memberikan Aku Uang Bagus Sampai Sini Paham Logikamu Kena Kena Tetapi Berbicara Tidak Tuhan Berkata Begini Mencium Hajar Aswat Allah Akan Menghapus Dosa Enggak Ada Tapi Mengikut Rasulullah Mengikuti Rasulullah Menghapus Dosa Kan Tidak Ada Dalilnya Seperti Itu Dalilnya Yang Berbunyi Itu Seperti Ini Dengarkan Jumat Rasulullah Sallallahu Bersabda Sesungguh Mengusap Hajar Aswat Dan Bukun Yaman Bisa Menghapus Dosa Rasulullah Rasulullah Dengarkan Dulu Jumat Dengarkan Dulu Kenapa Kau Suli Mendengar Disitu Tidak Ada Tertulis Kalau Kau Menjilat Batu Hajar Aswat Allah Mengampuni Dosamu Tertulis Oke Saya Jawab Saya Jawab Tertulis Adalah Dengarkan Yang Tertulis Adalah Mencium Hajar Aswat Menghapus Dosa Sehabis Habis Tertulis Oke Saya Jawab Mencium Mencium Hajar Aswat Adalah Hal Yang Disunahkan Diperintahkan Oleh Rasulullah Betul Sesuai Hadisnya Rasulullah Yang Memerintahkan Dan Mencontohkan Betul Allah Subhanahu Ta'ala Menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah kepada mereka Manusia Apabila dia Mau dosa-dosanya Kuhapuskan Suruh mereka Mengikuti Engkau Wahai Nabi Muhammad Jelas ya Jelas Jadi Kalau Umat Islam Dengar Jadi Kalau Umat Islam Mau Agar dosanya Diampuni Oleh Allah Maka Mengikuti Nabi Muhammad Maka Allah Akan Mengampuni Dosa-dosamu Nah Kami Mengikuti Nabi Muhammad Maka Allah Yang Mengampuni Dosa Bukan Batu Berarti Kalau Kau Mengikuti Apa yang Dilakukan Muhammad Dosamu Diampuni Benar kan Iya Sesuai dengan Tadi Oke Muhammad Bertapa Di dalam Goa Kenapa Kau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu bertahan Nuts Dengar Bertahan Nuts Mendekatkan Diri Kepada Allah Kami juga Sering Melakukan Itu Kenapa Kau Sering Masih ada Nggak Gua Hira Sekarang Itu Tidak Ada Perintahnya Mana Perintahnya Perintahnya Rasulullah Untuk Mengikuti Apa Yang Dilakukan Muhammad Mengikuti Perintah Mana Perintahnya Ke Gua Hira Mana Perintahnya Tunjukkan 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 Mana Perintahnya Muhammad Tadi Anda Yang Membaca Habisnya Tidak Ada Disitu Kata Perintah Lah Sudah Sudah Dijelaskan Sudah Dijelaskan Disana Bahwasanya Mencium Menyentuh Menyentuh Mencium Dan Rasulullah Mengatakan Itu Bahwasanya Sahabatnya Pun Menyatakan Bahwa Sekiranya Aku tidak Melihat Rasulullah Melakukan Itu Maka Aku tidak Akan Melakukan Muncul Mencontohkan Mencontohkan Nah Hapus Dosa Muhammad Pergi Mencontohkan Bukan Menghapus Dosa Kan Oh Enggak Dia keguahira Itu Dengar 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 Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Keguahira Itu Untuk Bertahan Nuts Mendapatkan Wahyu Al-Quran Apakah Kami Akan Kesana Juga Untuk Mendapatkan Al-Quran Sekarang Aku Bilang Sampau Muhammad Mengawini Anak Mencontoh Apa Mencontohkan Iya 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 Masya Allah Keutamaan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Menikahi Isha Dengar 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 Dengarkan Dengarkan dulu Jumlah Bagaimana Diskus Gini Tidak Terang Benderang Harus Terang Benderang Tidak Mengatakan Apa Yang Dilakukan Muhammad Kalau Dicontoh Orang Islam Maka Usahanya Akan Dihapus Benar Dalam Hal Hajar Aswad Nadi Oh Dalam Hal Yang Lain Tidak Tidak Karena Kami Bukan Nabi Sekarang Begini Nabi Nabi Dengarkan Saya Dengarkan Saya Saya Belum Bertanya Anda Sudah Seribu Pertanyaan Saya Belum Baru Satu Anda Tadi Ini Bersanya Siti Aisyah Ke Goa Hira Saya Sudah Jawab Hati-hati Hati-hati Akan Meluncur Pertanyaan Saya Mematikan Mematikan Kristian Sudunia Hati-hati Ini Pertanyaan Saya Anda Hindari Pertanyaan Pamungkas Ini Anda Hindari Berdiskusi Harus Terang Benderang Iya Betul Betul Kau Tadi Mengatakan Apa Yang Dilakukan Muhammad Kalau Ditiru Umatnya Dosanya Akan Terhapus Benar Ini Terkait Dengan Hajar Aswad Kul In Kuntung Tuhi Bun Anda Bertanya Anda Menyatakan Bahwasanya Mana Perintah Saya Katakan Sekarang Begini Kristian Mengaku Pengikut Dengar Kristen Mengaku Pengikut Yesus Oke Giliran Saya Berarti Ingat Pertanyaan Saya Berbicara Mengenai Batu Apakah Anda Percaya Batu Sakar Yesus Bisa Menghapuskan Dosa Sekarang Aku menjawab Yesus Itu Disebut Batu Penjuru Bukan Bukan Saya tanya Batu Sakarnya Batu Sakarnya Yang saya Tanya Karena Ketika Dia Digantung Di Pohon Dengar Ketika Dia Digantung Di Pohon Dengar 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 Saya Yang Berdara Pertanyaan Saya Supaya Anda Paham Di Dalam Kitab Saudara Epesus Kolose 2 Nomor 9 Seluruh Tubuhnya Yesus Itu Adalah Ilahi Itu Satu Filipi 2 Nomor 6 Sampai Nomor 8 Teos Teos Dewa Anda Nusul Menjadi Manusia Lengkap Dengan Biji Zakar Yang Digantung Di Atas Tiang Salib Itu Lengkap Dengan Batu Zakar Pertanyaan Saya Apakah Betul Batu Zakar Yesus Ikut Andil Di Dalam Menghapuskan Dosa-dosa Orang Kristen Silahkan Kalau kita Lihat Di Dalam Yohannes Satu Ayat 14 Enggak Papa Kalau Aku Enggak Akan Menghujud Seperti Itu Ini Bukan Menghujud Dengarkan Biar Aku Kata-kata Dalam Berdiskusi Contoh Contoh Ini Muhammad Itu Nabi Bagi Orang Islam Sudah Nah Jadi Aku Menghormati Itu Aku Enggak Mengatakan Nonot Muhammad Itu Nabi Atau Tidak Aku Enggak Mau Mengatakan Itu Enggak Enggak Mau Jelas Tubuh Ketika Berbicara Mengenai Seluruh Tubuhnya Seluruh Tubuhnya Itu Adalah Nabi Beliau Nabi Seluruh Tubuhnya Nabi Nabi Muhammad Adalah Nabi Aku Tidak Sekarang Permasalahannya Apakah Batu Zakar Turut Andil Di Dalam Menghapus Dosa Manusia Karena Sudah Boleh Aku Jawab Aku Bisa Menurut Kata-kata Aku Dengan Sopan Dan Baik Seluruh Yohanes 1 Ayat 14 Sudah Pirman Itu Telah Menjadi Manusia Kalau Pirman Itu Menjadi Manusia Berarti Manusia Itu Harus Sempurna Ada Kelaminnya Ada Mulutnya Ada Matanya Ada Tangannya Termasuk Yang Kau Ucapkan Tadi Aku Sampai Berdesisir Jantungku Mendengar Ucapan Itu Tapi Tidak Apalah Artinya Menjawab Pertanyaan Itu Pirman Menjadi Manusia Maka Sebagai Manusia Dialah Penebus Dosa Kita Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Itu Karena Pirman Telah Menjadi Manusia Di dalam Kitab Kitab Mungkin Dijelaskan Tuh Kolose 2 Nomor 9 Seluruh Tubuhnya Seluruh Tubuhnya Kan Ilahi Berarti Ketika Dia Digantung Ini kan Anda Berbicara Mengenai Dosa Kan Dan Bantu Penghapus Dosa Di Islam Maka Muncul Pertanyaan Itu Apakah Ketika Yesus Menghapus Dosa Kalian Dengan Menggunakan Dirinya Apakah Termasuk Batu Sakarnya Ikut Menghapuskan Dosa Kalian Kalau Iya Berarti Boleh Tidak Saya Mengambil Kesimpulan Boleh Tidak Saya Simpulkan Bahwa Batu Sakar Dalam Kristen Batu Sakar Yesus Penghapus Dosa Boleh Nggak Cuma Di Dalam Beriman Kita Harus Utamakan Etika Sopan Santu Kok bicara Etika Jangan Ajarin Saya Etika Jangan Ajarin Saya Etika Kolose 2 Nomor 9 Kolose 2 Nomor 9 Filipi 2 Nomor 6 Nomor 7 Nomor 8 Seluruh Tubuh Yesus Seluruh Tubuh Termasuk Sekarnya Termasuk Sekarnya Seluruh Tubuh Yesus Seluruh Termasuk Sekarnya Alas Oke Berarti Berarti Saya boleh Mengatakan Saya boleh Mengatakan Dosa-dosa Kristen Dihapuskan Dengan batu Zakari Yesus Boleh Itu tidak Kata-kata Yang Tapi Boleh Tidak Boleh Tidak Itu bukan Kata-kata Yang Sopan Bukan Masalah Sopan Atau Tidak Anda Tadi Menuduh Kami Batu Menghapus Dosa Anda Menuduh Sekarang Saya Kembalikan Apakah Betul Kristen Kristen Punya Dosa Terhapus Oleh Karena Batu Sakar Manusia Yesus Betul Tidak Ada Dahlilnya Mencium Batu Hitam Itu Menghapus Dosa Ada Dahlilnya Ada Dahlilnya Kalau Yesus Itu Menghapus Dosa Iya Iya Sekarang Berbicara Mengenai Batu Dengar Berbicara Mengenai Batu Apakah Pada Diri Yesus Ada Batu Sakar Aku Tidak Bisa Menggunakan Kata-kata Yang Tidak Sopan Bagaimana Anda Mengatakan Tidak Sopan Sementara Bible Berbicara Sakar Kuda Sakar Yesus Dimana Ditulis Sakar Yesus Yesus Itu Manusia Lukas 2 Lukas Lukas 2 Nomor 22 23 21 Sampai 23 Yesus Memiliki Nonok Digunting Dipotong Sabar Biar Silahkan Silahkan Lukas 2 Sebentar Ya Ya Berapa Tadi 22 Sampai 23 Silahkan Oke Ayat 22 Dan 23 Dan Ketika Genap Waktu Pentahiran Menurut Hukum Taurat Musa Mereka Membawa Dia Ke Jerusalem Untuk Menyerahkannya Kepada Tuhan Seperti Ada Tertulis Dalam Hukum Tuhan Semua Anak Laki-laki Sulung Harus Dikuduskan Bagi Tuhan Dimana Dikatakan Jakar Yesus Mengapus Dosa Yesus Itu Diajarkan Menghapuskan Dosa Yesus 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 Menghapus Dosa Jumah Di dalam Beriman Kita harus Memiliki Kata-kata Yang sesuai Dengan Etika Kok Kata-kata Etika Kata-kata Etika Kau Ditonton 2000 Orang Jumah Enggak Malu Enggak Dong Yang Malu Yang Malu Itu Dosanya Dihapuskan Oleh Zakar Manusia Itu Yang Harus Malu Tulis Jakar Jumah Kalau C2 Nomor 9 Pilih P2 Nomor 6 Sampai Nomor 7 Anda Baca Satu 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 Dulu Satu Tadi Kau Katakan Lukas 2 Sudah Jakar Sekarang Pada Hari Kedelampan Yesus Disunat Apanya Yang Disunat Nonotnya Nonotnya Ada Batu Ada Kolose 2 Nomor 9 Kalau 2 Ayat 9 Ya Jumah Ya Sebab Dalam Dia Berdiam Secara Jasmani Seluruh Kepenuhan Ke Allah Secara Jasmani Jumah Sebentar Dimana Tertulis Jakar Yesus Mengapus Dosa Dimana Oke Ingat ya Seluruh Jasmani Termasuk Zakar Tidak Ada Tertulis Jakar Itu Saya Tanya Seluruh Jasmaninya Yesus Termasuk Zakar Tidak Ada Tertulis Jakar Itu Saya Ulang Seluruh Jasmani Termasuk Zakar Tidak Benar Termasuk Jakar Ada Nggak Tertulis Kata Yesus Mengapus Dosa Pada Saat Yesus Mati Di Atas Tiang Salim Sekar Ikut Mati Tidak Diam Dulu Diam Dulu Jumah Diam Dulu Dengarkan Dulu Jumah Di Dalam Berdiskusi Lintas Agama Marilah Kita Menilih Kata Kata Yang Jauh Lebih Sopan Jauh Lebih Bermoral Kalau Tidak Tertulis Cakar Kita Tidak Bisa Jumah Mengucapkannya Pantang Karena Ini Masalah Agama Paham Ya Jumah Kaujari Kau Etika Tapi Ya Sudahlah Oke Silahkan Ganti Pertanyaan Yang lain Silahkan Tidak Tidak Dulu Ketika Yesus Mati Di Atas Tiang Salib Apakah Sakarnya Ikut Mati Tidak Ada tertulis Di Alkitab Itu Jakar Yesus Jumah Aku Tidak Mau Terikuti Kolose 2 Nomor 9 Seluruh Jasmani Berarti Ikut Juga Si Uco Juga Ikut Ya Sudah Ketika Di Dalam Kitab Sabar Ketika Yesus Mati Di Atas Tiang Salib Menghapus Dosa Sakarnya Ikut Mati Atau Masih Hidup Sakarnya Seluruh Tubuh Mati Termasuk Sakarnya Seluruh Tubuh Mati Termasuk Sakarnya Berarti kan Seluruh Tubuh Berarti boleh Tidak Saya mengatakan Bahwa Penghapusan Dosa Kristen Itu ada Turut Andil Batu Sakar Yesus Betul Tidak Tidak Ada Dalilnya Yang Menuliskan Jakar Yesus Itu Menghapus Dosa Enggak Ada Kalau Tidak Ada Dalil Kita Enggak Bisa Mengucapkan Seluruh Tubuhnya Menghapus Dosa Kan Iya Seluruh Tubuhnya Termasuk Batu Sakarnya Semua Termasuk Batu Sakar Semua Oke Baik Berarti Kristen Menggunakan Batu Sakar Yesus Sebagai penghapus Dosa Sudah Selesaikan Bukan Selesaikan Saudaraku Filipi 2 Nomor 6 Sampai Nomor 8 Tuhanmu Dewamu Turun Mengambil Rupa Manusia Hari Kedelapan Nonotnya Dipotong Lalu Digantung Di pohon Di pohon Ikut Batu Sakar Konsep Muncul Matinya Yesus Di atas Menghampuskan Dosa Kristen Berarti Berbicara Turuhanmu Islam Batu Hajar Aswad Menghampuskan Dosa Saya Simpulkan Batu Sakar Yesus Menghampuskan Dosa Salah Atau Tidak Salah Atau Tidak Silahkan Silahkan Ketika Aku Mengatakan Mencium Batu Hitam Bisa Menghampus Dosa Dalilnya Ada Ketika Kau Mengatakan Sakar Yesus Menghampus Dosa Itu Tidak Ada Dalilnya Tapi Kalau Kau Beranggapan Karena Sepenuhnya Jasmani Yesus Sepenuhnya Ilahi Ya Sudahlah Ya Yesus Kan Mengatakan Ini Lada Raku Ini Lada Dagingku Ini Lada Raku Ini Lada Dagingku Zakarnya Termasuk Dagingnya Tidak Ya Sudah Berarti Kristen Menghapuskan Dosa Dengan Batu Sakar Betul Dengan Tubuh Yesus Itu Bukan Hanya Dengan Batu Sakar Betul Tidak Hanya Dengan Zakar Saja Tidak Hanya Dengan Zakar Saja Berarti Anda Sudah Mengiakan Saudara Kristen Dimanapun Anda Berada Dengarkan Jangan Anda Menghujat Islam Bahwa Islam Itu Menjadikan Batu Sebagai Penghapus Dosa Hari Ini Kita Membuktikan Mengakuan Anak Batak Bahwa Zakar Yesus Menghapus Dosa Kristen Selesai Kita Selesai 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 Boleh aku Bertanya Jadi Kesimpulannya Zakar Yesus Menghapus Dosa Sekarang Boleh aku Bertanya Bilang dulu Iya Zakar Yesus Menghapus Dosa Kristen Tidak Ada dalil Itu Jumah Inilah Dagingku Tidak Ada tertulis Jakar Jumah Daging disini Termasuk Zakar Atau Tidak Oke Ya Sudah Boleh aku Bertanya Berarti Kristen Menghapuskan Dosanya Dengan Menggunakan Zakar Yesus Betul Atau Tidak Seluruh Tubuhnya Tidak Termasuk Zakarnya Termasuk Zakarnya Menghapus Dosa Oke Berarti Saya Simpulkan Sebelum Anda Bertanya Saya Simpulkan Kristen Menjadikan Zakar Yesus Sebagai Penghapus Dan Penembus Dosa Selesai Betul Ya Dok Sudah Sudah Oke Sekarang Coba kau buka dulu di dalam Al-Anam ayat 101 Al-Anam ayat 101 Kenapa rupanya disana? Coba anda bacakan Nah itu kitab suci Mubaca Ya baca anda yang membawa narasinya Kenapa jadi saya? Ya kan? Sebentar ya Bukan dulu Tapi satu Jangan lapor polisi Jangan lapor polisi Kenapa jadi lapor polisi Oke ya Simpulannya ya Begitu ya Berterima kasihlah kepada Zakar Yesus Tapi jangan lapor polisi Itu saja Enggaklah Silahkan aja Silahkan Silahkan Jadi aku takut Aku takut Coba Tapi Kau yang lebih dulu Kau yang memulai Jangan emosi dong Santai aja Aku sedang membukakan dalilnya Quran kemena Oke Dia Allah subhanahu wa ta'ala Mencipta langit dan bumi Bagaimana mungkin Allah punya anak Sedangkan dia tidak mempunyai istri Dia menciptakan segala sesuatu Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Pertanyaan saya Allah tidak punya anak Karena apa? Silahkan Oke Al-Quranul Karim menjelaskan Lam yalidah wa lam yuladah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diperanakan Tidak beranak dan tidak diperanakan Oke Berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak beranak dan tidak diperanakan Berarti dia laisa kamis lihi Tidak ada dua Tuhan Tiga Tuhan Karena Tuhan itu Hakikatnya tidak sama seperti makhluk Tuhan itu tidak dua Tidak seperti di Kristen Kemungkinan di Kristen bisa punya anak Karena memang Tuhannya tiga Kan gitu Nah kalau di Islam Tuhan itu satu Tidak ada dua Kau jawab saja Kenapa Allah tidak punya anak Karena Tuhan cuma satu Karena Allah cuma satu Oke Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak punya anak Karena Allah cuma satu Benar kan? Betul sekali Bukan karena jomblo Nah itu makhluk Jomblo itu makhluk Kayak Yesus Al-Quran yang bilang Paulus Karena jomblo Karena Al-Quran yang bilang Karena jomblo Allah itu Hualahuladhi la ilaha illahu Alimul gaibi was syahada Hualrahmanul rahim Hualahuladhi la ilaha illahu Al-Malikum quddus Maha suci Allah itu Maka dia kemudian tidak tersentuh Sifat-sifat manusia Seperti Yesus Tidak ada sifat Seperti Yesus Kenapa pertanyaannya simpel Jumlah pertanyaannya loh Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak punya anak Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hakikat yang berdiri sendiri Bukan karena Enggak punya istri Justru karena Allah itu Berdiri sendiri Tidak ada Tuhan lain Selain dirinya Benar Kita enggak berbicara Tuhan lain Dia Allah itu Allah itu Allah itu Ahadha Lam ya lidah Walam yulada Walam yakullahu Kufuan Ahadha Allah itu Tidak beranak Tidak diperanakkan Allah bukan makhluk Tidak ada yang setara Dengan dia Oke Jumlah Berarti Allah subhanahu wa ta'ala Tidak beranak Karena Kullullahu ahad Karena Allah itu ahad Dan tidak beranak Dan tidak diperanakkan Itu alasannya kan Itu alasannya atau enggak Iya Tapi Al-Quran mengatakan Karena enggak punya istri Nah mana yang betul Kau atau Al-Quran Atau Al-Quran salah tulis Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan di ayat Yang kamu baca tadi Ya Dia yang menciptakan Langit dan bumi Baginya tidak ada Sohib Baginya tidak ada Pasangan Tidak ada teman Kenapa demikian Sohibah Sohib itu Sohib itu Sohibah Pasangan perempuan Pasangan 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 Gerabat Atau teman Atau sohib Atau sahabat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin punya anak Karena Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak mungkin punya istri Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin punya istri Sebentar dulu Sebentar dulu Kawan-kawan Udah datang pasukan report Udah datang pasukan report Kawan-kawan Tolong tap-tap layarnya Kawan-kawan Udah datang pasukan report Udah ada pelanggaran Sebentar-sebentar Jumah Sebentar Sebentar Jumah Sebentar Sebentar Jumah Sebentar Jumah Sebentar Kawan-kawan Bantu tap-tap layarnya Udah datang pasukan report Udah ada pemberitahuan Udah ada pemberitahuan Sebentar bang Jumah Sebentar Nanti live kita ini mati Karena udah banyak pasukan report Sebentar bang Jumah Ijin ya Sebentar ya yang muslim juga dong yang muslim juga dong yang muslim juga tetap layar dulu kondok udah ada pelanggaran sabar ya Bang Jumaya genapkan dulu kawan-kawan 200k biar jangan di apa biar jangan dihapus live kita sabar ya Bang Jumaya sabar ya sabar saudaraku sabar karena udah ada pemberitahuan lagi kawan-kawan genapkan dulu kawan-kawan sabar Bang Jumaya lagi teman-teman muslim juga dong teman-teman muslim juga dong Ayo teman-teman muslim terima kasih kawan-kawan yang sudah tetap layarnya bantu dong teman-teman muslim tetap layarnya terima kasih ya kawan-kawan yang sudah bisa sudah sudah nah sekarang coba dengan terang-benderang dulu kita berdiskusi Jumat dengan terang-benderang Allah subhanahuwata'ala tidak mempunyai anak karena apa jawab ya karena Allah itu had tidak tidak pernah tidak diberanakkan tidak diberanakkan kompirmasi ya sekarang kompirmasi ya Bang Jumaya ya Allah subhanahuwata'ala tidak punya anak karena ada tiga alasan satu karena dia ahad kullallahu ahad yang kedua karena dia tidak beranak yang ketiga karena dia tidak diberanakkan benarkah Yes Oke tapi Alquran mengatakan karena jomblo dimana tertulis Oke kita lihat di dalam al-anam ayat 101 ya dia Allah subhanahuwata'ala pencipta langit dan bumi bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri terus yaitu masalahmu dia tidak punya anak karena tidak punya istri karena dia ahad karena dia ahad kan udah dijawab tadi bukan karena nggak punya istri karena dia ahad Allah subhanahuwata'ala tidak punya anak karena dia ahad iya betul karena tidak beranak karena dia ahad karena dia ahad tidak diberanakkan adalah Malan beranakbenar kan iya tapi Alquran bilang karena nggak punya istri yang mana yang betul dia kena ahad dia tidak punya istri dia tidak punya cucu dia punya kakek dia ternyati Enek dia tidak punya opo karena di ahada ahad karena tidak punya istri loh scoopnya字 Bagaimana mungkin dia punya istri sementara dia arrad kalau dia punya istri láulah kalau dia punya istri merupakan Dewa Dewi sama seperti agamamu Bapak punya istri bernama Maria bukan karena ahad kalau di agamamu, Tuhanmu punya istri bernama Maria, lahir anaknya, Yesus itu jawabannya kenapa Allah tidak punya istri kenapa Allah tidak punya anak kenapa Allah tidak punya kakek kenapa Allah tidak punya cucu kenapa Allah tidak punya anak disebabkan karena Allah itu ahad bukan karena dia punya istri justru karena ahad karena ahad karena ahad maka Allah tidak punya anak gini loh Jum'ah aku kan juga bertanya tadi sama kau kenapa Allah SWT tidak mempunyai anak Jum'ah karena ahad karena Allah SWT ahad yaudah selesai sudah selesai Jum'ahnya Al-Quran bilang karena gak punya istri kenapa dia tidak punya istri karena ahad kita gak membicarakan kenapa dia gak punya istri kenapa dia gak punya anak kenapa dia gak punya anak karena dia ahad karena ahad karena ahad tapi yang Al-Quran bilang bukan karena ahad karena gak punya istri kenapa Allah kemudian tidak tercipta sama seperti Yesus karena Allah bukan makhluk dia yang menciptakan disitu ayatnya dikatakan di ayat itu dia menciptakan segala sesuatunya dia menciptakan segala sesuatunya coba lanjut dulu lanjut bagaimana mungkin kemudian dia punya anak sudah jelas kok disitu Allah itu ahad bagaimana Tuhan itu bisa memiliki pasangan istri bagaimana Tuhan jangan ajarin saya jelas Allah itu ahad ahad maka karena ahad maka Allah itu sendiri sebentar Jum'ah sebentar Jum'ah di dalam Al-Quran Al-Anam ayat 101 tidak tertulis karena ahad itu ayat dengar, dengar, dengar tertulis di dalam sebentar dengarkan dulu Jum'ah harus terang benderang Jum'ah yang tertulis di dalam Al-Quran bukan karena tetapi karena tidak mempunyai istri dalam bahasa Arab disebut Lahum Sohibah Lahum Sohibah mana yang betul ya jadi gini saudara tolong kayak tadi analogi yang saya kasih ya atau baca dulu lengkap baca dulu lengkap Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hakikat yang ahad Maha Esa oke sementara orang-orang Yahudi orang Nasrani menyatakan Allah itu punya anak maka Allah menjawab bagaimana mungkin sedangkan Allah tidak memiliki istri Sohib tidak memiliki Sohib kerabat atau kesamaan setara dengan dirinya jadi tuduhan-tuduhan orang-orang terdahulu mengatakan Allah punya anak itu mental semuanya oke paham ya sampai disitu ketika dikatakan Isra atau Esra itu adalah anak Elohim anak Allah ketika Yesus ada anak Allah Allah membanta tidak mungkin karena Allah itu tidak memiliki istri Allah itu ahad tidak memiliki makhluk tidak memiliki hakikat yang setara dengan dirinya itu jawaban untuk membanta tuduhan orang-orang terdahulu begitu juga membanta orang-orang Arab dengar 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 begitu juga begitu juga kemudian tuduhan orang-orang Arab jahiliyah yang mengatakan azza latta dan uzza itu sebagai anak Allah itu dibanta oleh Allah tidak mungkin disebabkan karena Allah itu ahad Allah tidak punya istri Allah tidak punya kerabat Allah tidak punya silsila Allah tidak punya keturunan dan seterusnya itu jawabannya mengerti cuman kamu yang tidak bisa nangkap jawaban saya apalah yang aku tanya coba apa yang aku tanya coba kau lah dulu yang mengurai pertanyaanku kau yang menjawab bagaimana mungkin Allah punya anak bukan itu yang aku tanya yang aku tanya adalah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya anak kenapa kenapa Allah tidak punya anak jawabannya karena Allah tidak punya istri sudah dijawabkan karena tidak punya istri kan iya betul oke 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 apa masalahnya apa masalahnya ya sudah oke oke giliran saya giliran saya bertanya boleh oke 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 saya bertanya ya oke silakan 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 kenapa Yesus tidak punya anak sementara dia punya nonop dia makan dengar dulu dia makan dia minum masuk ke dalam tubuhnya menjadi darah menjadi daging menjadi sperma pertanyaan saya bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya sementara dia tidak punya istri silakan kompirmasi pertanyaan Bang Jumaya kan Tuhan mau manusia sambar ya aku kompirmasi pertanyaanmu ya kenapa kawan-kawan kenapa Yesus tidak punya anak karena dia punya seperti manusia biasa seperti dia Matthew 19 ayat 12 ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya orang kan orang kan ada orang yang sebentar Jumah bisa ku jawab kah saya kan cuma menimpali orang bisa ku jawab ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan siapa yang dapat mengerti hendak yang mengerti Matthew 19 ayat 12 satu lagi satu lagi sabar kebuka kan dalilnya satu lagi Matthew 22 ayat 29 Yesus menjawab mereka kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melengkan hidup seperti malaikat di surga berbicara tentang Yesus Yesus berasal dari surga membawa kerajaan Allah kerajaan Allah tidak ada hubungannya dengan kawin dan mengawinkan karena Allah bisa punya anak tanpa harus punya istri dimana dalilnya Allah bisa punya anak tanpa punya istri Yohanes 1 ayat 12 ini dia ya Yohanes 1 ayat 12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging bukan pula secara jasmanil oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah pertanyaan saya anda tidak menyentuh pertanyaan saya bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya itu loh wasrat yang begituan karena dia kudus sudah dia lapar dia lapar dia haus dia ketakutan dia was-was firman Tuhan dia nantu dia tidur dia makan berarti dia manusia 100% buktinya waktu dia kecil waktu dia kecil waktu dia kecil dia netek masuk ke dalam tubuhnya berupa sperma sekarang pertanyaan saya Tuhan manusia yang yang punya nonot itu bagaimana caranya melampiaskan spermanya jawab orang yang mentirkan selangkan sekarang sekarang kemana mana sekarang kemana mana tadi membahas Allah bahas istri Yesus manusia punya sperma bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya jawab dengan cara cara memperkota dili 501 mimpi basah atau kawin jumat paham ya Yesus lahir bukan karena sperma bukan bukan itu yang kutanya yang kutanya itu sperma yang ada dalam tubuh Yesus hasil dari makan itu dilampiaskan Yesus dengan cara apa berbicara tentang kerajaan Allah mulai kerajaan Allah saya tidak berbicara mengenai kerajaan mimpi yang saya tanya sperma yang masuk ke dalam tubuhnya Yesus dialampiaskan dengan cara apa makanya aku jawab Yesus itu membawa kerajaan Allah mulai thank you setidak berbicara mengenai itu yang saya tanya bagaimana cara Yesus menyalurkan sperma yang ada dalam tubuhnya ini berbicara bukan bicara surga ini bicara di dunia Yesus manusia ada urusan kalau dia berasal dari surga lantas dia tidak manusia boleh makanya dia manusia makan minum takut ngantuk tidur lari ketakutan sekarang yang saya tanya bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya Tuhan kamu itu punya sperma Tuhanmu itu punya sperma tadi dia mati menghapus dosa dosa kristen dengan batu saklar batu saklar itu yang memproduksi sperma nah batu sperma ini sorry batu yang memproduksi sperma ini menyalurkan spermanya dengan cara apa tampos baik sekarang jawab jawab sebagai manusia sebagai manusia tidak semua manusia berbicara tentang selangkangan saja dimana dalilnya ini bukan berbicara selangkangan yang saya tanya sperma Tuhan Tuhan itu dilampiaskan dengan cara apa tidak semua manusia melampiaskan hawa nafs lalu dengan cara apa Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa dengan cara apa tadi Allah tidak punya istri sekarang dengan cara apa Tuhan melampiaskan spermanya jawab ada orang yang tidak dapat kawin ini saya tidak membahas orang yang saya tanya Yesus bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya colok pantat keledai siapa bilang Yesus kelaparan makasih nanda Yesus kelaparan kau kan mengatakan bagaimana cara Yesus melampiaskan hawa nafsunya spermanya betul pilih P2 nomor 6 nomor 8 dia menjadi sama seperti manusia berarti dia menjadi punya sperma pertanyaan saya bagaimana cara dia melampiaskan spermanya jawab oke sekarang aku jawab masih mau aku datang besok manusia berbicara tentang melampiaskan hawa nafsu dimana dalilnya yang saya tanya Yesus Dengarkan dulu Jumah aneh kawan ini pertanyaan saya apa kenapa kamu bawa orang yang saya tanya Yesus jangan bawa orang yang lain saya tidak peduli yang lain Paulus saya tidak pedulikan yang saya tanya Yesus Tuhan mu ini berbicara Tuhan tidak punya istri kan kamu tanya tadi sekarang Tuhan mu ini memiliki kemudian sperm pertanyaan saya bagaimana caranya Tuhan mu Yesus melampiaskan sperma yang ada di dalam nonotnya jawab oke sekarang aku menjawab ya nanda pusvit nasyukran tidak semua manusia memikirkan selangkangan apalagi Yesus berasal dari dalam surga caranya dia melampiaskan spermanya itu dengan cara apa bisa komen dengar dulu boleh dia tidak memikirkan selangkangan boleh boleh dia tidak memikirkan wanita boleh tapi pertanyaannya bagaimana cara dia melampiaskan boleh kau mendengar dulu spermanya itu loh seberan Bang Rendra setiawan Masya Allah Barakallah boleh kau mendengar dulu saya sudah mendengarkan jawabanmu kemana-mana bahas orang orang-orang selangkangan surga enggak bahas itu yang saya tanya bagaimana cara Tuhan mu Yesus yang memiliki nonot dan memiliki naksu itu melampiaskan spermanya jawab oke oke terus dari tadi oke 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 selangkangan saja Jumah lalu bagaimana cara melampiaskannya tidak semua manusia melampiaskan nafsunya lalu Yesus bagaimana caranya melampiaskan spermanya melampiaskan dari mana anda tahu Matius 19 ayat 12 ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kenawannya sendiri oleh karena kerajaan surga ini berbicara kawin Bang Disi sahabatku Disi Sukrat ini berbicara kawin ini berbicara kawin tidak semua orang kawin tidak semua orang kawin oke Yesus pun tidak kawin oke tapi bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya jawab Yesus tidak berbicara tentang hawa nafsu dia makan dia minum ya itu berarti ada ada nutrisi dalam tubuhnya yang menjadi sperma bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya Yesus tidak melampiaskan spermanya dari mana anda tahu matius 19 ayat 12 tidak semua orang kawin oke betul tidak semua orang kawin Jumah kau ditonton orang loh Jumah kau ditonton 4 ribu orang loh Jumah kan sudah aku jawab tadi matius 19 ayat 12 dengarkan dulu Jumah Jumah dengarkan dulu dengarkan dulu matius 19 ayat 12 ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang membuat dirinya demikian oleh karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti artinya adalah Yesus berasal dari dalam kerajaan surga kerajaan surga tidak berbicara tentang selangkangan tidak ada di surga jadi saya tidak baru selangkangan jangan kepanasan jangan kipas dengar dulu dengar dulu silahkan silahkan kipas Yesus berasal dari surga surga tidak berbicara tentang selangkangan karena agama Kristen bukan agama selangkangan jadi kau jangan membawa ajaran agamamu ke Kristen sampai soal melampiaskan sperma paham ya karena hanya di dalam agama mula di surga itu memecah perawan tidak ada di dalam surga manapun tidak ada memecah perawan tetapi takutnya Jumah perawan yang kau pecahkan itu gundorowo di alam kubur itu takutnya ya maklampir memang ada 72 jenis-jenis setan maklampir gundorowo si manis jembatan ancol itu kan setan-setan yang menyamar sebagai bidadari takutnya itu yang panas ketika Yesus ketika Yesus lapar dilampiaskan nafsu laparnya dengan makan ketika Yesus haus dilampiaskan nafsu hausnya dengan minum ketika Yesus ngantuk suklan Pegasus bang Pegasus ketika Yesus ngantuk dilampiaskan dengan tidur ketika Yesus punya sperma dilampiaskan dengan cara apa jawab Yesus tidak berhasil karena Yesus itu berhasil udah ku jawab dari tadi Jumah udah ku jawab dari tadi spermanya ini cara keluarnya cara keluar spermanya ini gimana 501 mimpi mimpi basah mimpi basah atau kawin oke sekarang aku menjawab ya Yesus berasal dari surga tidak berbicara dia tahu 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 boleh aku bertanya kembali eh pertanyaan saya anda harus selesaikan dulu dong Yesus Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa aku jawab Yesus melampiaskan soal sperma karena Yesus berasal dari surga surga berbicara tentang selangkangan udah itu jawabnya lalu spermanya keluar dengan cara apa tidak tertulis di dalam Alkitab apa yang tidak tertulis di dalam kitab suci aku tidak bisa mengucapkan berarti boleh saja mimpi basah tidak tertulis di dalam Alkitab boleh saja dia 501 perkosa diri tidak ada pemerkosaan karena surga itu kudus dia kawin tidak boleh berbicara tentang selangkang surga tidak makan minum Yesus datang makan minum di surga adalah tubuh kemuliaan Yesus datang dengan tubuh kehinaan terkutuk di atas tiang salib jangan semakan antara di dunia dengan di surga Yesus lagi di dunia dia membawa nonot pelampiasan daripada spermanya itu tentu berdasarkan kemanusiaannya Yesus 100% manusia jangan kau karena ketakutan ditanya maka kau menghujat saya menghujat saya tanya Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa sekarang aku jawab Yesus berasal dari surga surga dia berbicara tentang selangkang tahu tapi pertanya Yesus makan Yesus minum berarti dia punya sperma pertanyaan saya bagaimana cara dia melampiaskan spermanya oke aku jawab Yesus tidak biaskan sperma karena dia berasal dari surga tidak ada tertulis di dalam bibel dia tidak melampiaskan spermanya mana mana tulisannya mana tertulis tertulis dimana di bibel Yesus tidak melampiaskan sperma bilang saja kau takut ditanya saya berikan kamu kesempatan bertanya seribu pertanyaan yang penting kamu buktikan Tuhan mau melampiaskan spermanya dengan cara apa sederhana kan oke sekarang aku jawab melampiaskan hawa nafsunya sebagai laki-laki apakah Yesus melampiaskan itu dengan menyalurkan spermanya itu pertanyaan bukan betul oke sekarang aku jawab Yesus tidak melampiaskan hawa nafsunya dimana tertulis dimana tertulis dia berasal dari surga dimana tertulis itu kalau dia berasal dari surga kenapa dia netek kenapa dia netek kenapa netek 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 itu bukan berbicara hawa nafsu nafsu itu karena dia haus dia lapar karena dia haus dia lapar karena dia haus, dia lapar dia netek, berarti dia punya nafsu di pikiranmu jangan cuma selangkangan saja, benarlah kau pengen ini bukan berbicara mengenai selangkangan ini berbicara fakta sperma itu selangkangan tidak? yesus punya selangkangan tidak? yesus punya selangkangan tidak? yesus punya nonas tidak? jawab dulu yesus punya nonot atau tidak? balik lagi yesus punya nonot atau tidak? balik lagi, boleh aku bertanya tentang islam? yuk, yuk, yuk kamu boleh bertanya tapi lu jawab dulu pertanyaan saya ini dengan tepat, yesus melampiaskan nonotnya dengan cara apa? oke aku jawab yesus melampiaskan hawa nafsu, kenapa? karena dia berasal dari surga tapi kenapa dia melampiaskan nafsu laparnya? dia netek si karpidoli ini memang penghujud eh, mulai ngamuk mulai ngamuk mulai ngamuk yesus netek lukas 27 nomor 11 kenapa dia netek? karena dia melampiaskan nafsu laparnya oke, sekarang ketika dia makan, ketika dia minum ada sperma dalam tubuhnya dia melampiaskan nafsu sperma dengan cara apa? penghujud tidak ada ilmu di dalam memang tidak ada kawan-kawan ilmu pengetahuan dari si Jumai memang dia benar-benar penghujud aku sudah menjawab berulang kali kan yesus tidak berbicara tentang selangkangan karena yesus berasal dari surga surga itu kurus memang dia penghujud ya benar aku tendang dia memang dia penghujud kawan-kawan untuk itulah aku serahkan dia ke tangan iblis memang benar-benar penghujud surga ku bilang tadi yesus berasal dari surga surga tidak berbicara tentang selangkangan memang dia benar-benar penghujud hanya untuk ketakutan ditanya ketika aku mengatakan orang islam mencium batu hitam untuk menghapus dosa ada dalil sudah aku bacakan tadi dalilnya mencium batu hitam menghapus dosa sudah yang kedua aku mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya anak itu karena tidak punya istri ada dalilnya di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran ada dalilnya itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya anak karena tidak punya istri sudah jadi aku berdasarkan dalil nah dia jakar dimana tertulis jakar yesus nonot dimana tertulis nonot yesus jadi ini hanya untuk menghujat saja kawan-kawan tidak akan ada pengetahuan kalian dapatkan dari dia hanya menghujat itu semoga kawan-kawan paham oke sementara halo ada benjamin netanyahu iya presiden israel tolong dulu kau perintahkan semua tentara idf supaya tetap layar tiktok anak batak iya semua tentara idf untuk tetap layar tiktok anak batak mulai dari tamtama bintara pama pati semua iya karena kan udah datang pasukan ripo iya nanti jadi tetoknya ditangguhkan oke apa surat tanah ada surat tanahmu bro aduh kau taku kali kau sebagai presiden ini surat tanahmu ulangan 34 kemudian naiklah musa dari dataran moab ke atas gunung nebo yakni ke atas puncak pisga yang ditentangan yeriko lalu tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu daerah gilead sampai ke kota dan seluruh naptali tanah efraim dan manase seluruh tanah yehuda sampai laut sebelah barat tanah negeb dan lemba yordan lemba yeriko kota pohon korma itu sampai joar dan berpirmalah tuhan kepadanya inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada abraham isa dan yakun demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu itu surat tanahmu bro abraham isa dan yakub siapa mail gak ada disitu mail bro gak ada disitu mail mail siapa upin ipin kah gak ada yang ada disitu abraham isa dan yakub gak ada disitu tanah mail ya gak tau lah mau keturunan budak mau keturunan apa yang gak tau yang disitu gak ada mail disitu siap 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 oke ya terima kasih ya oke 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 kawan-kawan ternyata tanah milik israel ini diklaim simail katanya tanahnya kawan-kawan inilah buduknya padahal sertifikatnya ada kawan-kawan tetapi simail mengklaim tanah itu miliknya padahal di dalam sertifikatnya tertulis abraham isa dan yakub kasihan tetapi kawan-kawan aku tidak bisa mengucapkan apa-apa kepada simail aku hanya bisa meratap untuk simail untuk itu marilah kita mengheningkan cipta merendahkan hati kita supaya kita meratap untuk simail yang tidak mendapatkan warisan ma'i betapa malang nasib mu ma'i abraham isa dan yakub mendapatkan warisan ma'i tetapi bagaimana dengan nasib mu ma'i apalah satu he tarpun tidak diberikan Tuhan sama kau ma'i apalah satu he tarpun tidak diberikan Tuhan sama kau ma'i ma'i keman nanyal dulu kau lahir ma'i apakah tangan mu duluan keluar abraham isa dan yakub mendapatkan warisan ma'i tapi kau ma'i tidak mendapatkan apa-apa ma'i padahal keturunan mu banyak kali ma'i kemanalah enggak banyak keturunan mu ma'i hanya selangkangan saja di pikirannya ma'i hanya selangkangan saja ma'i ada keturunan mu yang punya istri dua ma'i pokoknya berbicara tentang selangkangan keturunan mula jagonya ma'i amin sudah sudah kalian lihat kualitasnya kan sudah kalian lihat kualitasnya selangkangan tidak jauh-jauh dari selangkangan namanya juga keturunan keledai dimana Yesus melampiaskan spermanya selangkangan tidak jauh-jauh dari selangkangan kawan-kawan tidak jauh-jauh dari selangkangan coba dulu jakarlah nonotlah spermalah padahal itu tidak tertulis di dalam kitab suci tapi karena ajarannya tidak jauh dari selangkangan ia maklumi saja itu ya hanya selangkangan yang bisa diandalkan apa mau kita bilang silahkan Mr. Syombing halo oke mungkin serang jauh dari perangkat ada sikuli laut kiranya sikuli laut tidak membahas soal selangkangan gini kawan-kawan jangan kalian percaya di surga itu memecah perawan aduh kalau kalian mengimani di surga memecah perawan maka sampai akhir hidupmu pun hanya selangkangan aja yang ada di otakmu tidak jauh-jauh dari selangkangan kawan-kawan tidak jauh-jauh dari selangkangan itu ya baik berikutnya ada si saud kiranya si saud tidak membahas-bahas selangkangan halo saud marito situmeyang silahkan ya selamat siang bang selamat siang saud marito selamat siang 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 Terima kasih.